Meski telah memenuhi syarat sebagai vaskas dengan kategori paripurna, namun RSUD Lebong nyatanya masih kekurangan dokter spesialis penunjang seperti spesialis mata, anestesi, patologi klinik, radiologi, dan forensik. Sementara itu untuk dokter spesialis dasar sudah terpenuhi yakni dokter bedah, dokter spesialis penyakit dalam, dokter kandungan, dan dokter spesialis anak. Disampaikan Bupati Lebong Kopliansori, Pemkap Lebong akan memberi beasiswa bagi dokter umum untuk melanjutkan ke dokter spesialis. Namun hal ini tentunya hanya bagi dokter umum yang merupakan putra-putri asli dari Kabupaten Lebong. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di RSUD Kabupaten Lebong karena saat ini dokter spesialis yang ada di RSUD Lebong masih kontrak dengan Pemkap Rejang Lebong. Sementara itu beberapa waktu lalu pelaksana tugas Direktur RSUD Lebong, Rahman, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengagendakan rekrutmen sejumlah. Tenaga Kesehatan Dokter P3K dan CPNS Robby Ardiancia, RBTV melaporkan